Insta story itu emang gak dihapus sih, jadi akun yang di private itu kan seolah-olah emang kalau udah di private, kan itu emang akun yang saya yang private jadi seolah-olah orang publik kalau melihat akun itu, yaudah aja ngeblank gitu gak ada Assalamualaikum Wr. Wb selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Harry Susanto tentunya di channel saya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah men-support channel saya sehingga dapat membuat saya lebih bersemangat lagi untuk dapat memberikan informasi dan mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya teman-teman semuanya untuk lebih cepat pada sore hari ini di samping kiri saya sudah ada Kang Diki ya? Kang Diki untuk nama lengkapnya? Diki Ramdhani Diki Ramdhani nah inilah Kang Diki Ramdhani yang mungkin kita tahu ya bahwa Kang Diki Ramdhani itu adalah bisa dikatakan mungkin kekasih ya atau pacarnya Almarhumah Amalia Mustikaratu nah ini teman-teman untuk lebih cepat lagi biar durasinya juga memang tidak terlalu panjang saya akan mencoba untuk berbincang dengan Kang Diki ya Kang Diki ya? ya siap Kang Diki ini saya langsung saja mau menanyakan sedikit kepada Kang Diki sejak kapan sih mengenal Amalia Mustikaratu? kalau kenal secara ininya sih dari Almarhumah masuk kuliah awal masuk kuliah awal masuk kuliah banget lah awal masuk kuliah banget ya dari 2015-an lah 2015-an cuma hanya sekedar kenal aja sih disitu sudah hanya sekedar kenal aja mungkin ya ya selewat aja lah kalau ada hubungan yang bisa dikatakan? kalau hubungan mulai dari 2017 Oktober dari 17 Oktober ya? 2017 Oktober 2017 Oktober berarti sudah berapa lama ya sekarang? jalan mau 4 tahun 4 tahun ya? jalan mau 4 tahun nih teman-teman semuanya jadi Kang Diki ini hubungan dengan Almarhum ini katanya sampai kemarin mungkin ya sudah 4 tahun ya? jalan mau 4 tahun ya? jalan mau 4 tahun ya? saya juga mau menanyakan sosok Amel itu di mata Kang Diki seperti apa sih? Amel ya Almarhumah bisa dibilang orangnya itu baik kalau keselnya nggak pernah nuntut apa-apa nggak pernah ya kasarnya itu kalau ini nggak pernah hitungan juga lah nggak pernah hitungan juga ya? nggak pernah hitungan kalau soal mau bayaran atau apa gitu ya soal masalah ini terus manjanya itu sih yang paling ngangan manja ya? iya manja teman-teman katanya nih menurut Kang Diki ini Kang Amel ini memang katanya juga sangat manja ya memang bukan menurut Kang Diki saja menurut masyarakat di lingkungan sekitar juga memang Amalia Mustika Ratu ini seorang sosok gadis yang memang sangat baik ya Kang Diki ya nah lalu sebelum kejadian nih Kang Diki ya apakah ada tanda-tanda atau pirasat Amel akan sangat begitu cepat pergi meninggalkan kita semuanya termasuk Kang Diki sebagai orang terdekatnya kalau dari pirasat sih ya mungkin dirasai pas sebelum kejadiannya sih gak ada cuman kalau tanda-tanda mulai ngehnya itu waktu pas udah ini kejadian waktu pas kejadian waktu udah pas ada kejadian ada ya kayak seolah tanda-tanda gitu lah dimulai dari hari Sabtu sih bisa dibilang tanda-tandanya seperti apa itu Kang Diki mungkin bisa dijelaskan ya dari hari Sabtu tuh kejadiannya beliau yang pada dasarnya bisa dibilang jarang lah ya komunikasi video call sama saya ini tiba-tiba di hari Sabtu itu dia video call saya hari Sabtu itu berarti tanggal berapa ya hari Sabtu sekitar 14 kayaknya tanggal 14 ya berarti 4 hari ya 4 hari sebelum kejadian ya bukan maksudnya untuk mengorek lebih dalam ya Kang Diki karena memang sekarang ini juga kan bukan sebuah menjadi rahasia lagi ya memang kita juga kan semuanya berharap untuk bagaimana ini bisa cepat terungkap ya amin nah Kang Diki untuk video callnya pada saat itu itu jam berapa Kang Diki siang siang ya siang kurang lebih adalah jam 1 atau jam 2 lah itu tuh beliau tuh ya almarhumah tuh video call di Theater Highland Resort lagi belajar mobil yang tiba-tiba ya ngelopon yang ini aku lagi disini ya belajar mobil ngelancarin mobil gitu lah terus sendiri ya terus kata saya tuh ngapain sendiri emang gak takut atau gimana lah gitu udah pulang aja waktu itu mungkin pakai mobil yang barunya itu ya yang yaris itu kan emang belum lancar juga emang belum lancar juga dia ya niatnya pengen mau ngelancarin nah ini Kang Diki nih ada juga yang mungkin sebenarnya ini pengen ingin ya ingin semua publik ingin tahu ya bahwa kita juga sudah mendengar sih sebetulnya dari pihak keluarga ya tergait instastory ya yang ada di instagram nih ini hal yang paling menarik nih menurut saya dan memang perlu dijelaskan juga kepada publik ya dan mungkin saya ini prediksi saya ya mungkin waktu kemarin juga Kang Diki juga merupakan salah satu saksi yang dipanggil oleh pihak kepolisian dan mungkin ini cara berpikir saya bahwa salah satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Kang Diki saya tidak tahu ya tapi saya mempunyai feeling ya bahwa pertanyaan ini yang paling dicecar mungkin yang paling ditanyakan oleh pihak kepolisian kepada Kang Diki ya terkait instastory yang dihapus nah mungkin untuk hal ini bisa dijelaskan kepada publik ya sebenarnya apa sih dan apa sih pemikiran yang sehingga membuat sebuah kesimpulan Kang Diki untuk menghapus instastory itu ya kan sementara kan bisa dikatakan ini adalah sebuah kasus dan memang terbongkar apakah memang tidak terpikirkan untuk instastory ini menjadi jejak digital untuk bagaimana pihak kepolisian dapat menelusuri jejak digitalnya melalui instastory yang ada di handphone amel itu gini sebelumnya emang gini instastory itu emang gak dihapus sih jadi akun yang di private itu kan seolah-olah emang kalau udah di private kan itu emang akun yang saya yang private jadi seolah-olah orang publik kalau melihat akun itu yaudah aja ngeblank gitu gak bisa dilihat kan instastorynya soalnya kalau bisa ngeliat instastory dari akun instagram seseorang ya atau gak ini bisa yang berinteraksi lah yang saling follow juga kalau udah akun udah di private itu itu juga kalau misalkan ini dari hari besoknya pas pemakaman itu akun itu udah ada di tangan pihak penyidik ya udah di tangan penyidik jadi yaudah saya kasih juga passwordnya juga terus ya semacam itunya terus perihal instastorynya juga kalau misalkan dihapus itu kan hilang ya hilang dari ini instagram ini gak ada di arsipnya ada di arsip si akun itu nah jadi kita jelaskan juga kepada teman-teman bahwa instastory yang memang dihapus ya sama adiki sebenarnya itu tidak dihapus jadi data itu sudah memang diberikan kepada pihak penyidik ya dalam hal ini porres subang ya waktu itu masih di polsek besoknya masih hari pas pemakaman hapus satu kejadian yang masih di polsek itu masih di polsek oke lalu sekedar lagi jelaskan bahwa data itu sudah bisa dikatakan dipegang oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik dari polsek jalan cagak ya nah lalu terkait apa yang disampaikan oleh kang diki tadi sebenarnya untuk menghapusnya dalam arti buka kan otomatis kan walaupun dihapus kang diki bisa memberikan ke pihak kepolisian nah tetapi untuk teman-teman yang lainnya juga yang bisa dikatakan tadi sudah malah sudah apa tidak bisa melihat lagi kan ya nah itu pertimbangannya apa itu untuk awalnya sih ya pas dari hari hak kejadian itu emang akun tuh kan emang masih nyangkut ya emangnya masih login ya itu tuh saya lihat notif dari akun almarhumat udah banyak yang follow ya bisa dibilang sebelum kejadian itu follower bisa dibilang 800an lah ya itu akun almarhumat pas saya ngeh lah cek lah cek lagi itu pas kejadiannya pas udah pulang dari TKP udah seribu lebih ya udah ada sekitaran 400 orang naiknya drastis banget ya udah ada sekitaran 400 orang yang lebih yang kepo lah ya bisa dibilang ya saya inisiatif itu terus juga ada dorongan dari temen dekatnya almarhumat ya nah akang sana itu akang kan ya bisa dibilang login juga lah ya tau lah ya akun ini almarhumat ya kalau bisa mah di ini juga lah apa ya di private juga biar gak ada ini juga terus fotonya diarsipin ya saya juga sebenarnya sebelum itu udah ada kepikiran kesitu cuman ya waktu hari hak kejadian emang gak ini megang hape atau gimana ya baru sempatnya pas perjalanan pulang ke rumah dari TKP ya mungkin kita jelaskan juga ya kepada Pak Diki ya bahwa temen-temen semuanya sesuai apa dikatakan oleh Kang Diki ya bahwa Diki ini berarti mengetahui email dan Sandi lah ya untuk bisa masuk sama passwordnya sama passwordnya nah ini juga kita lihat ya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya dari Neng Amalia Mustika Ratu ya saya melihat beliau itu seorang sosok yang jujur ya sehingga hal yang sifatnya prepesi seperti itu karena memang mungkin sudah ada kepercayaan yang sangat luar biasa kepada Kang Diki sendiri dari awal sih emang ini kan komitmen kita saling terbuka ya nah oke untuk itu mungkin teman-teman juga dapat menyimak ya sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Kang Diki ini kan lalu saya ingin menanyakan kepada Kang Diki walaupun memang sebenarnya pihak luar juga sudah mengatakan ya kepada media yang lain juga mungkin sudah bahwa memang Kang Diki ada berencana untuk menuju ke arah yang lebih serius dalam arti nikah mungkin bisa dijelaskan juga itu bisa dibilang emang masih dalam omongan kita berdua sih ya sebelumnya belum ada ini dari keluarga atau gimana emang masih rencana kita berdua ya sempatlah ada omongan yang nanti ya ini pengen nikah tapi belum dulu pengen sekarang soalnya almarhumah tuh berkata pengen ya pengen muas-muasin dulu masa muda ya masa muda terus emang ini kan deket banget lah ya sama mamahnya almarhumah mamah jadi ya emang mikirnya jadi sampai ke kalau nanti kita nikah atau gimana gitu ya nanti mau tinggal dimana aja jadi gak mau ninggalin dulu mamahnya lah gitu jadi ya sempat sempat mikir gitu yaudah nanti aja lah kata saya ya mungkin kalau di 25 gimana ya dia bilang ya nantilah aku umur 25an aja lah yaudah terus kata saya yaudah kita sambil nabung aja dari sekarang tapi masih dalam omongan berdua sih mulai omongan berdua ya cuman nabung juga udah mulai gitu lah udah mulai ya sampai ada tadi ya diceritain sama si tetesnya juga sampai Amel udah bikin tabungan sendiri khusus buat nikah betul nah sedikit lagi saya pengen bertanya juga untuk apa yang disampaikan oleh Kang Diki ya terkait rencana menikah dan juga tadi dikatakan untuk biaya itu berapa itu biaya nikah saya juga sudah mendengar dari pihak keluarga nah intinya dia mempersiapkan juga untuk hal itu walaupun memang bisa dikatakan tadi sebagai perempuan nah kalau boleh tanya nih ke Kang Diki untuk sekarang ini Kang Diki apakah memang sudah bekerja juga gitu kalau untuk bekerja secara formal sih belum cuman ya saya kan dari awal kuliah punya usaha lah bisa dibilang punya usaha dari saya kuliah ya sampai sekarang masih dilanjutin usaha ya bidang apa itu Kang Diki online shop online shop trip shop trip shop lalu kalau boleh tahu bidang keilmuan yang dimiliki oleh Kang Diki sendiri apakah memang satu jurusan dengan amal kebetulan sama jadi bisa saya itu kan ambil manajemen manajemen bisnis saya sama alamah rumah hati beda angkatan beda satu angkatan jadi duluan siapa tuh duluan saya saya 2014 alamah rumah 2015 lulusnya juga di tahun yang sama cuman beda semester oh cuman beda semester nah teman-teman seperti masalah apa yang dijelaskan oleh Kang Diki ya satu lagi mungkin Kang Diki ini aduk tutup lah ya nah lalu dapat kita bayangkan semuanya dapat dibayangkan juga oleh teman-teman semuanya bahwa Kang Diki dan Neng Amalia Mustikara itu mempunyai keinginan sampai ke arah yang lebih serius juga malah segala sesuatunya juga mungkin sudah dipersiapkan ya nah lalu kan sekarang kita juga tidak tahu ya bahwa memang begitu cepat nih ya kan apa namanya Neng Amalia Mustikara itu meninggalkan kita semuanya nah lalu sekarang harapan dan yang ada di pikiran Kang Diki seperti apa kan mungkin sekarang juga nih kita 40 harinya ya ya kepolisian mungkin karena memang ini perlu kehati-hatian juga perlu teliti perlu apa karena memang jangan salah-salah ya karena memang ini menyangkut sebuah institusi yang sangat besar nah harapan Kang Diki sendiri seperti apa mungkin bisa dijampaikan juga kepada publik ya harapan Kang Diki itu seperti apa ya mungkin ya sebelumnya emang dari kasus ini ya saya banyak berterima kasih lah kepada pihak kepolisian yang udah bekerja keras lah 24 jam ya sampai bisa dibilang ini meskipun cukup lama juga ya kasus ini belum terungkap ya intinya sih mudah-mudahan ya secepatnya lah polisi bisa mengungkap kasus ini masalahnya bisa beres semua orang juga bisa tenang lah termasuk ya keluarganya sendiri lah bisa tenang gitu terus ya mungkin untuk kedua lemar humah ya mudah-mudahan ya amal Islamnya terus ibadahnya semasa hidupnya bisa diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala amin teman-teman semuanya itulah apa yang disampaikan oleh Kang Diki ya mudah-mudahan jawaban semua Kang Diki dapat membuat teman-teman juga lebih boleh silahkan ada satu lagi katanya ya mungkin ginilah ini buat para masyarakat lah ya netizen lah ya ya tau lah ya sekarang asumsinya ini kesini pada liar lah ya bisa dibilang pada liar saya saya sih sarankan ya kalau misalkan emang ini belum bisa ini sama polisi ya lebih jangan dulu mendahului pihak kepolisian lah betul itu juga bisa menimbulkan bisa dibilang fitnah lah ya bisa dibilang fitnah ya saya saran ini saya saya memberi saran ya kalau untuk bisa ya jangan dulu asumsi yang sampai menjudutkan satu pihak banget lah ini ya saya lihat di komentar-komentar di berita dimana-mana juga tertujunya ya semua juga pasti udah tau ya kemana ya betul-betul ya jangan gitu binget lah saya juga ya emang bisa dibilang berusaha percaya lah sama pihak kepolisian ya mudah-mudahan juga bisa terungkap secepatnya terus percaya pihak kepolisian bisa lah supaya bisa mengukap kasus ini dan sengaja nih Kang Diki saya juga sampaikan kepada Kang Diki ini untuk wawancar ini saya izin ya untuk di-share di media sosial di channel youtube saya agar publik juga istilahnya jelas terang-bener karena apa saya juga dalam hal ini menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta yang di lapangan bisa mungkin ditanyakan juga kepada teman-teman yang lain ya kayak kakak ya jadi saya itu sumbernya biar jelas jadi tidak saya duduk di bawah meja kan jadi biar semuanya terang-beneran ya nah oke teman-teman sudah itu ya ya udahlah nah teman-teman itulah yang disampaikan sekali lagi oleh Kang Diki ya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan kepada yang teman-teman semuanya silahkan saja untuk berkomentar di kolom komentar saya tapi sebelumnya tinggalkan dulu like, komen subscribe juga share ya teman-teman dan sekali lagi kepada teman-teman semuanya saya tidak saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkomentar apapun karena saya juga menyadari mudah-mudahan komentar teman-teman semuanya itu dapat membuat saya itu bisa berbuat lebih baik lagi dalam sisi penyajian informasi untuk teman-teman semuanya walaupun bagaimanapun kita tetap mengedepankan asas peraduga tak bersalah juga bineka tunggal ika tanhana dharma mangerwa berbeda-beda tapi satu jua tiada hukum yang mendua demikian dari saya wabilahi topik wal hidayah wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat walaikumsalam